Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 15 teknik produksi benih, pengkatan 2020, akan membahas homologi dan anatomi tanaman ebu. Perkenalkan, nama saya Dedy Rantani Jamawan, NIM A141200151, Gorongan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Zeki Yadindawi Pratiwi, NIM A4122325, Gorongan C. Perkenalkan, nama saya Betaridian Kinasi, dengan NIM A41200985, dari Gorongan A. Perkenalkan, nama saya Maulana Umur Malik, dengan NIM A41200461. Perkenalkan, nama saya Alvaro Yankar Riksana, dengan NIM A41201494, dari Gorongan B. Sebelumnya, tebu merupakan jenis tanaman rumput-rumputan, yang dibudayakan sebagai tanaman penghasil gula. Tanaman tebu, termasuk tanaman kebebunan semusim, yang dipanet satu kali dalam satu kali sekses hidupnya. Kalifikasi tanaman tebu adalah sebagai berikut. Morfologi dan Anatomi Akar Tanaman Tebu Akar tebu dapat tumbuh mencapai 0,5 sampai 1,0 meter pada tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tebu. Tanaman tebu memiliki akar serabut yang pada ujung akar-akar muda terdapat rambut akar yang berperan mengabsorsi unsur-unsur hara. Tanaman tebu ini memiliki akar setek yang disebut juga akar bibit. Akar ini berasal dari cincin akar, dari setek batang, dan disebut akar primer. Pada anatomi akar terdapat beberapa bagian seperti silem, phloem, epidermis, cortex, dan endodermis. Fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah 1. Jaringan epidermis, yaitu melindungi jaringan akar lainnya. 2. Jaringan cortex, yaitu menyimpan cadangan makanan dan untuk peredaran gas. 3. Jaringan endodermis, mengatur aliran air dari cortex ke pembuluh silem dan phloem. 4. Membuluh silem, atau pembuluh kayu, yaitu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 5. Pembuluh phloem, atau pembuluh tipis, yaitu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari batang tebu. Jadi, batang tebu ini memiliki ciri-ciri berbatang lurus dan beruas, kemudian yang dibatasi dengan buku-buku. Dan batang tebu memiliki diameter kurang lebih 3 hingga 5 cm, dan panjang tebu atau tingginya mencapai 2 hingga 5 meter dan tidak berjabang. Bagian-bagian dari batang tebu, yang pertama yaitu ini adalah berkas pengangkutan, kemudian ini adalah cincin tumbuh, dan ini adalah mata akar, kemudian bagian ini adalah bekas pangkal pelepah daun, dan di sekitar sini disebut cincin lilin, dan yang retak-retak ini disebut dengan retak-retak gabus, kemudian di atas mata ini disebut dengan alur mata, dan ini adalah mata tunas. Fungsi dari batang tebu adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan air, dan juga sebagai tempat penghasil glukosa, serta sebagai alat pertembahan biakan tebu secara vegetatif. Dan pada anatomi batang tebu, terdapat bagian seperti jaringan pengangkut, yaitu silim dan plump, kemudian sistem jaringan dasar, atau yang disebut dengan ground tissue, dan juga berkas pembuluh, atau yang disebut dengan vascular bundles. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpologi dan anatomi daun. Daun tubuh itu berbentuk pita, berseling kanan-kiri, berpela seperti daun jagung, dan tak bergangkai. Kemudian tulang daun itu sejajar, di tengah berlekuk, tepi daun kadang-kadang bergelombang, serta berbulu keras. Bagian-bagian dari daun seperti alahi daun, tulang daun, segitiga daun, lidah daun, telinga dalam, pelepah daun, bidang punggung, telinga luar, rambut tepi, bulu-bulu pada bidang punggung, pangkal pelepah daun, dan ruas. Fungsi daun pada tanaman tubuh adalah sebagai tempat untuk mengolah zat makanan yang dimiliki. Proses pengolahan zat makanan ini biasa disebut dengan fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat respirasi. Pada anatomi daun terdapat beberapa bagian seperti radicula, stomata, mesofil, atau jaringan palisade dan jaringan spon, kemudian ada epidermis, sklerenkim, silem, dan flum. Fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah yang pertama, kutikula, yakni melindungi daun terhadap kekeringan dan tekanan lingkungan eksternal. Yang kedua, ada epidermis, yakni sebagai pelindung tumbuhan dari berbagai kondisi dan efek buruk lingkungan luar, dan berfungsi sebagai penyimpan jaringan air. Yang ketiga, ada jaringan mesofil, yakni berfungsi sebagai tempat jaringan palisade, atau jaringan tiang. Kemudian, sebagai tempat jaringan spon atau bunga karang, dan sebagai tempat terjadinya fotosintesis sebagai langkah untuk mendapatkan makanan pada daun, dan sebagai tempat penyimpanan sementara dari fotosintesis serta gas atau mineral pada daun. Yang keempat, ada silem, berfungsi untuk mengakut air dan zat lainnya yang diserap oleh akar dari dalam tanah. Dan yang terakhir adalah flum, berfungsi untuk mengakut hasil fotosintesis atau produksi zat makanan untuk keseluruhan jaringan tumbuhan. Berikut adalah contoh bunga tepung. Bunga tepung berupa malaik dengan panjang antara 50-80 cm. Cabang bunga pada tahap pertama berupa karangan bunga, dan pada tahap selanjutnya berupa tandan dengan 2 bulir panjang 3-4 mm. Terdapat pula benang sari putih dengan 2 kepala putih dan bakal biji. Fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah Penang sari Sebagai alat pelamin jantan di daerah sini Mungkin tidak terlihat ya Darah sini ada penang sari Terus ada putih Sebagai alat pelamin betina Dan bakal biji Dan bakal biji Sebagai bahan perbanyakan tanaman tepung melalui generatif Terima kasih Terima kasih Terima kasih